Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di hari libur ini Saya ucapkan selamat berlibur Dengan keluarga Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kita akan Bahas santai Dan juga kita sering tukar Tukar ilmu Nah silahkan dikomentari nanti Kita akan membahas Keturunan Daripada Sultan Demak Raden Fatah Raden Fatah Utawarohaddin Yusuf Utawarohaddin Hasan Senopati Jimbun Datos Dipati Demak Nah Ciculuk Beliau bergelar Kanjing Sultan Alam Akbar Sirullah Khalifatullah Amiril Mu'minin Sirajuddin Abdul Hamid Khan Surya Alam Nah Kanjing Sultan Alam Akbar Surya Alam ini Adalah putra Putron Dalam Ingkang Sinun Prabu Brawijaya Kaping Kelima Merupakan anak yang Nomor 13 Ibunya Adalah dari Cina Nah Raden Raden Fatah ini Istrinya itu Hanya satu Permaisurinya Wallahualam Ya Di Apa namanya Mungkin selir ya Permaisurinya satu Yaitu Yaitu Ingkih Putri Nipun Kanjing Suhunan Ampel Suraboyo Kang Asmo Ratu Mas Panggung Istrinya Raden Fatah itu Putri Sunan Ampel ini adalah Ratu Mas Panggung Binti Tuan Sayyid Ahmad Bin Muhammad Al Mawrobi Ingkih Sinun Ampel Dento Selanjutnya kita Beralih ke Anak-anak beliau ya Raden Fatah dengan Istrinya Putri Sunan Ampel ini Mempunyai putra Sebanyak Sepuluh orang Nah Kita akan Membahas Beberapa saja Yang pertama Adalah Pangiran Adipati Sabrangler Kemudian Ketika Menggantikan Ayahnya Lacing Jumunang Noto Ketika menjadi Raja Anggatosi Ingkangromo Menggantikan Ayahnya Ciculuk Bergelar Sinun Prabu Brawotopo Ping Satu Sultan Demak Ping Kalih Seto Sumari Ing Dalam Prabu Suwoso Sang Deping Sitinggil Beliau Berputra Dua Kanjing Pangeran Panggung Sumari Ing Tegal Raden Ayu Pager Gunung Anak Yang kedua Dari Raden Fata Adalah Raden Sasongko Yang Keparing Asmo Pangeran Adipati Sabrang Kilen Beliau Raden Sasongko Ini Punya Anak Hanya Satu Yaitu Ratu Mas Madiun Beliau Wafat Taksi Kanjing Sultan Alam Akbar Tasih Sukeng Namun Beliau Raden Sasongko Ini Wafat Ketika Raden Fata Masih Ada Anak Yang Ketiga Dari Raden Fata Raden Tranggono Suruti Enggang Roko Lacing Asmo Pangeran Ketika Ayahnya Wafat Kemudian Beliau Bergelar Pangeran Adipati Anom Nah Kemudian Bahkan Menggantikan Sebagai Raja Raja Ketiga Yang Di Demak Lacing Jimenang Noto Asmo Engkang Sinun Prabu Prawoto Kaping Kalih Alam Akbar Kaping Tigo Sultan Demak Ketiga Karwoni Pun Kekali Mempunyai Dua Istri Yang Pertama Adalah Putri Dari Nye Ageng Maloko Yang Kedua Adalah Putri Dari Sunan Kalijaga Nah Kita Akan Beralih Kepada Contoh Salah Satu Keturunan Raden Fatah Yang Ke Generasi Kebawah Dari Sultan Demak Satu Raden Fatah Punya Anak Raden Alit Atau Pangeran Sekar Atau Pangeran Pamekas Nah Beliau Punya Anak Penembahan Jogorogo Panger Penembahan Jogorogo Punya Anak Diantaranya Ki Ageng Kampuhan Dua Atau Ki Ageng Karanglu Beliau Wafat Ada di Karangturi Nah Yang Kedua Anak Anak Dari Ki Ageng Kampuhan Adalah Nyai Ageng Karanggayan Menikah Dengan Pangeran Karanggayan Kita Akan Melihat Dari Jalur Dari Ki Ageng Kampuhan Ini Ki Ageng Kampuhan Punya Anak Delapan Yaitu Ki Ageng Jogor Mekuto Ki Ageng Nujudipo Raden Megatsari Adipati Tuhpati Ki Ageng Jujuk Telon Atau Ki Ageng Rukas Terus Nomor 6 Ki Ageng Selomerto Nomor 7 Ki Ageng Jujuk Kandang Nah Kita Ke Jalur Daripada Ki Ageng Jujuk Telon Beliau Punya Anak Ki Tambak Yudho Seto Apa Sidro Gentong Keculu Ki Ageng Seto Ini Seto Gentong Keculu Ki Ageng Seto Gentong Anak Yang Kedua Ki Ageng Jujuk Depok Nah Anak Daripada Ki Ageng Jujuk Depok Ini Ada 9 Yaitu Mas Ayu Megatsari Sepuk Ki Ageng Jujuk Singo Wongso Ki Ageng Jujuk Badu Rokso Sumare Dusun Taji Ki Ageng Wiro Dirono Ki Ageng Kerti Terus Ki Ageng Wiro Serojo Nomor 7 Ki Ageng Wiro Suto Mas Tebenggung Suto Diryo Wiro Suto Nah Siapakah Beliau Hahaha Hahaha Nomor 9 Adalah Nyai Ageng Jaya Wongso Yang Dusun Lar Nah Kita Akan Ke Ki Ageng Jujuk Singo Wongso Bin Ki Ageng Jujuk Depok Tidak Sultan Demak Tadi Itu Atau Adik Daripada Ki Wiro Suto Singo Wongso Bin Ki Ageng Jujuk Depok Itu Punya Anak Dua Ki Kerti Banat Ki Bayut Atau Ki Suto Joyo Nah Ki Bayut Atau Ki Suto Joyo Ini Punya Anak 6 Yang Anak Pertama Adalah Istri Dari Pangeran Blitar Yang Kedua Adalah Nyai Suto Wijoyo Terus Menjadi Mantu Dari Pamannya Menikah Sepupuan Yaitu Menikah Dengan Kyai Suto Wijoyo Suto Wijoyo Ini Kan Apa Namanya Ayah Dari Suto Wijoyo Dan Nyai Suto Wijoyo Ini Saudara Nah Kita Akan Langsung Bahas Dari Sini Dari Pernikahan Beliau Dikaruniai Tiga Anak Kyai Ngabehi Jogo Suoro Atau Tumenggung Wiro Joyo Yang Kedua Kyai Sumo Joyo Yang Ketiga Adalah Mas Ayu Wiro Sobo Atau Mas Tumenggung Tuk Bahu Beliau Punya Anak Kyai Ngabehi Mas Ajeng Mojo Songo Raden Yang Ketua Raden Temenggung Apanji Cokro Negoro Ibunya Ini Dari Bagelan Jadi Istrinya Kyai Ngabehi Jogo Suoro Ini Banyak Yang Ketiga Adalah Mas Sororo Andawiah Terus Yang Ketiga Raden Temenggung Wiro Dirio Yang Kelima Raden Temenggung Apanji Suro Dilogo Yang Ketiga Raden Ngabehi Suro Dipuro Yang Ketujuh Raden Ayu Suro Diningrat Yang Kedelapan Raden Temenggung Prawiro Dipuro Yang Ketiga Raden Panji Joyo Lang Kir Atau Ibunya Dari Tingkir Joyo Langgar Ya